Intro There's only you in my life The only thing that's right Was, was, was Bapak, Ibu, Saudara, seribu atau dua ribu tidak membuat Bapak, Ibu, Saudara menjadi miskin Gue tuh dulu waktu, gue gak perlu menekarakan diri ya, gue udah cukup dikenal Gue tuh waktu SMA dulu tuh gue bikin band, dengan tujuan supaya dapet cewek, tapi gak dapet juga Dan karena waktu SMA tuh dulu gue cupu ya, lu tau cupu gak? Itu kalau di kota banyak tuh, cupu-cupu malam Lu tau cupu-cupu malam? Wanita penggoda, penggoda pastiles Dulu waktu gue SMP, semua pemain gitar harus bisa melodi lagu ini, lu tau gak? Kusang kakau Apapun lagunya, melodinya Sweet Salt of Mine Dan dulu tuh gue tuh kalau naksir cewek, wah gue tuh sering naksir cewek, tapi kebanyakan ditolak Naksir cewek gue pulang ke rumah, gue langsung nyanyi ngambil gitar Lagunya seperti ini My love There's only you in my life The only thing that's right Was, was, was Tapi yang ada, setelah gue pulang, eh gue ke sekolah besokannya lagi, itu cewek ternyata gak naksir gue Gue naik sepeda kayak Rano Karno Dan ceweknya milih naik mobil sama Pengharjatmo Ketawa lu ya, angkatan Pengharjatmo lu ya Akhirnya gue pulang, gue gak nyanyi lagu yang tadi, gue nyanyi lagu ini Natalia, kau telah berubah Natalia, kau membagi cinta Wow, wow, wow Udah ya main gitarnya, gue cuma mau nunjukin bahwa selain lucu, gue bisa main gitar, itu aja sih Orang kayak gitu ya, gitar geletakin aja Tapi di apa, di Indonesia ini orang-orangnya itu kayak gimana ya Suka banyakan fanatik, bener gak? Fanatik Di Indonesia itu, kita itu dengan Malaysia suka berantem Tapi di Twitter doang Gue kalau ke Malaysia sih sebenarnya akrab-akrab aja sama orang Malaysia Tapi kalau di Twitter kita berantem Rebutan, inilah yang menjadi hak Indonesia, ini yang menjadi hak Malaysia Ngapain kita berantem Dan Malaysia memang suka klaim Ya biarin aja ya Katanya terakhir batik diklaim oleh Malaysia Ya biarin selama masih bisa kita produksi, masih bisa kita pakai, gak apa-apa kan Katanya juga apa, tortor, tortor, tarian tortor, lu tau Diklaim oleh Malaysia gak apa-apa Selama masih bisa kita tarikan, masih bisa kita pakai Di dunia ini banyak penemuan-penemuan ya Lu tau kecap? Ya lu muka-muka lu makanannya sama kecap sama nasi doang ya Lu tau kecap? Kecap itu ternyata pertama kali ditemukan Kecap itu katanya pertama kali ditemukan bukan makanan, itu obat Jadi kecap pertama kali ditemukan itu adalah sebuah obat Lu bayangin ya, jadi kalau dulu tuh kalau lu masih matanya kelilipan tuh Lu bukan pakai penetes mata tapi pakai kecap men Lu bayangin 100 tahun lagi lu makan ya Bukan pakai kecap tapi pakai obat paracetamol gitu kan Lu punya paracetamol Terus beruntung sekarang ada mikrofon ya Penemuan mikrofon ini sebenarnya ruangan gak terlalu besar kan Tapi gue tetap butuh mikrofon kan Lu kebayang gak jaman nabi-nabi dulu? Kalau gue Kristen ya Yesus itu kalau berhotbah di bukit Dia gak pakai mikrofon men Pantes aja banyak yang salah denger ya Tapi negara kita itu negara yang suka pencitraan Betul kan? Iya kan? Lu tahu dahlan iskan? Iya kan? Dia suka banget sama pencitraan Iya kan? Dia suka banget sama pencitraan Terus kita juga sebenarnya senang dahlan iskan melakukan pencitraan Dia kan terakhir masuk ke tol terus di gerbang tol dia ngamuk-ngamuk Terus kita terpukau